Kita buat sejauh Jadi di SSJ itu memang membangun karakter baku Ini wasilahnya di guru kita ya Gim Gim juga secara fisiknya dia luar biasa Masya Allah Dan secara ahlaknya juga jadi penelitian buat para santri di Dara Tohid Nah seingat saya, saya di SSJ itu Saya hanya ingat satu bahwa Saya ingin dipersamakan dengan teman-teman yang lain gitu kan Jadi itulah yang bahasanya kalau orang yang secara non-di-pabel lah gitu kan Non-di-pabel katanya juga bisa berenang Saya pengen bisa berenang gitu kan Teman di-pabel itu lompat, saya juga pengen lompat gitu kan Jadi itu yang motivasi saya pengen disetarakan dengan teman-teman non-di-pabel Jadi ingin menciptakan suasana yang inklusif gitu Baik ini ada riwayat Kang saya menjadi bergabung dengan DT Peduli Sebagai seorang defable yang memiliki karya itu memakas rambut Lalu aktif juga di Xpro Nah mungkin bisa dijelaskan singkat terkait hal ini Ini amanah baru kalau di Xpro Kang Di Xpro itu Mungkin yang dari Tohid dulu DT Peduli dulu mungkin Oh gitu Jadi masih satu kesatuan Kang Oh masih satu kesatuan Jadi Xpro itu kemitraan dengan DT Peduli Jadi wasilannya saya di SSG reguler itu 3 bulan Setelah itu saya nyambung lagi 2 bulan khusus untuk ke unitan Niaga Saya di Niaga, unit Niaga di SSG Oke Nah dari Niaga terus juga melihat peluang dan memaksimalkan peluang Lihat bahwa program-program Darut Tohid yang luar biasa dengan program-program pemberdayaan mustahik gitu Desa Tanggu dan yang lainnya Nah disitu kami teman-teman di Niaga itu bahwa ada kelanjutan apa setelah program dari DT Peduli gitu Oke Jadi contoh serana ini Kang DT Peduli kan membangun desa tangguh Salah satunya ambil contoh misalnya di Solo Di Solo di sana di Seragen Solo Di Seragen Di sana itu kan Lumbung nasional beras Kang Lumbung beras nasional Makanya ada nama program Peduli Indonesia itu sendiri ya Nah dari situ menghasilkan kualitas beras luar biasa Saya tidak menyebutkan merek dan yang lainnya Tapi di situ beras super dan IR64 itu beras yang luar biasa Di saat kami menghasilkan gitu Nah dari hasil itu Kan pemasarannya Kang yang belum dikembangkan secara maksimal Baik, baik Jadi saya zaman teman-teman ini terutama ada ketua ekspronya Itu bagaimana memaksimalkan dan menyerap program-program DT Peduli dalam program itu Untuk bisa dikenalkan ke masyarakat Saya tim marketing di ekspro Kang Di ekspro? Sangat luar biasa Jadi memang ini adalah satu kesatuan ya Perjalanan dari Marbot Lalu menjadi gabung di SSG dan di DIV Setelah itu aktif di Daruto Peduli Memakas rambut Dan masuk di ekspro ya Selain produk beras ada apa lagi di sana? Nanti kami akan menggali Yakin setiap Kan sekarang 27, 28 Updatenya 28 cabang DT Peduli Itu seluruh Indonesia Seluruh Indonesia ya Dan itu yakin Pasti mempunyai produk-produk unggulan Di daerah selepat Contoh sederhana program DT Peduli Yang kita juga sama-sama tahu DT Peduli Peduli dengan Dipabel Itu kan Teman-teman di Bandung ya Itu kan bagaimana Memperdayakan teman Dipabel Itu terdapat di passion Di passion Di Bandung Kuat di passion Misalnya dalam hal menjahit Kaos Dulu saya kalau dari Jakarta itu Nyari sweater Nyari jaket Itu ke Bandung Jadi ke Bandung itu kuat di passion Maka di sana Kita mencoba untuk Bahasanya apa ya Memoles Memaksimalkan Menjalankan untuk Produk-produk Dipabel Di sana itu salah satu produk itu Diko Diko itu Dipabel collection Itu produknya Kaos anak Kaos anak Kapel Kapel Dan ada pesan-pesan moral Terutama dari guru kita Yang kita sama tahu Sederhana aja misalnya 5S gitu Salam Sopan Santun Terus tentang Kedisiplinan Dan yang lainnya itu Ada di Baju Diko itu sendiri Dan banyak lagi nanti di Bandung Nanti begitu pas di daerah Seperti di Solo Kang Itu Produk unggulannya beras Beras Putih dan beras merah Nanti kalau kita lihat misalnya di Garut Domba gitu Kita lihat misalnya Semendang gitu Tempat Isri saya Semendang Itu tahu Tahu tidak bisa di kalahkan dengan tempat-tempat yang lain Jadi Saya Ada amanah baru yang sekarang ini di ekspres itu Kemitraan Kemitraan Ada apa 5S Salam Pesan-pesan moral dari guru kita Nah ini Ngomongin pesan-pesan moral nih Mungkin Kang saya bisa memberikan inspirasi Atau kata-kata Motivasi gitu Kepada orang lain Di luar sana Kepada pemirsa saya Defable Bisa Berkarya Tentang arti Perjuangan Seorang Kang saya Menjadi seorang disabilitas Atau defable Untuk Saya pribadi Apa yang Terpikir bahwa kita Mampu Itu Pasti bisa dilakukan Kang Jadi Kepikiran saya Misalnya Saya Pengen Melakukan Sesuatu yang Mungkin Sahabat di Pable itu Tidak mungkin Tapi kalau kita Memaksimal diri Insya Allah mampu Untuk melakukan itu gitu Contohnya SSG Itu kalau Bayangan Apa Pendidikan ya Itu di Klatsar itu Mirik seperti Untara ya Semimiliter Tapi Itu karena Saya bilang Saya mampu Maka itu Alhamdulillah Bisa saya lalui Dengan Baik itu Itu yang saya Masya Allah Jadi memang Harus selalu mencoba ya Harus selalu mencoba Teman-teman di Fable di luar sana Halo Ayo kita Sama-sama mencoba Setiap apapun yang Kita rasa kita tidak Mampu Ternyata kita mampu Dan mungkin Saya tambahkan satu Yaitu Lakukan dengan cinta Betul kan Kalau dengan cinta Kita bisa melakukan Sesuatu hal Yang mungkin Menurut kita Sulit Tapi kita bisa perjuangkan Karena itulah cinta Cinta itu adalah Perjuangan Masya Allah Jadi Terima kasih kepada teman-teman Donatur ya Alhamdulillah Bekat teman-teman Donatur Akhirnya Kang saya bisa berkembang Seperti ini Dari mulai Tadi ya Dari mulai Nol sekali Gabung di Reflexologi Dan Alhamdulillah Sekarang berjuang Di Expro Lalu disitu Berkat Donatur juga Kita bisa mencari Relasi-relasi seperti itu ya Jadi Terima kasih banyak Buat teman-teman Donatur Di luar sana Yang sudah mendukung Program-program Program Defable Bukan hanya Defable tentunya Program-program Di DT Peduli Dimana program ini Membantu sesama Dan Insya Allah Berkah Karena banyak orang Yang terbantu Termasuk Kali ini kan banyak sekali Bencana ya Kang saya juga pasti Banyak turun ke lapangan Masya Allah Jadi itulah Teman-teman Alhamdulillah Kang saya Terima kasih sudah hadir Di acara Defable Bisa Berkarya Sudah menyempatkan waktu Di tengah kesibukannya ya Alhamdulillah Mudah-mudahan Kita bisa ketemu lagi Di acara Defable Bisa Berkarya Selanjutnya Bawa istri ya Insya Allah Masih di kampung Baik Teman-teman tetap Tonton acara Defable Bisa Berkarya Tentunya ini adalah Karya yang inspiratif Dari teman-teman Disabilitas Amin Dan bersama DT Peduli Inilah di acara Defable Bisa Berkarya Sampai jumpa Di acara Defable Bisa Berkarya selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maaf apabila Ada salah kata maupun perbuatan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih